luminar kok atau sama siapa gitu lo bantu ya John dia nggak ada bilang kayak dia nggak bantu gitu nggak ada jadinya kayak orang pikir yang bantu draft tuh dia gitu itu bangsat sih makanya gue waktu itu marah sama dia kalau sih itu ya friend ya dia cerita gue di EWC kayak gue nggak percaya 100% dah dia ngobrol ke gue kenapa dia kalau dergi apa gue nggak percaya dah selain terbaik saat ini Skylar guys dari kemarin sih sebenarnya udah gendong sendiri juga apakah varis bantuin trafiter Gada Gada jangan ngambil kredit orang lain guys Paris disana cuman gestar jadi belum tentu Paris ke sana tuh buat bantuin guys nggak ada guys nggak ada nggak ada jangan kasih orang lain kredit yang dia nggak kerja guys kasihan coaching staffnya udah dari regular season sama playernya udah dari apa ada sama playernya terus tiba-tiba karena datang satu orang nih yang talent atau apa terus ke BXC atau apa bilang Oh pasti dibantuin sama nih orang Tai kucing cowok kasihan yang kerja cowok dari regular sampai sekarang yang kerja tetep tim sama coaching staffnya lah jangan diambil-ambil kreditnya gua benci banget tuh makanya waktu itu gua marah mau bejongkan tiba-tiba datang cuma di play of terus sosok bantu draft padahal itu draft yang udah gua omongin makanya gue bikin story terus dia cuman briefing ulang ke player udah gua setup buat band itu band itu terus tiba-tiba dimunculin di kontennya Bang Bang Tai kucing cowok jangan ngambil kredit orang guys kasihan orang udah kerja dari regular season orang-orang kayak Tai itu karena dateng terus digiring bilang Oh ini pasti dibantu ini pasti dibantu ini nggak ada janganlah pikir kayak gitu yang bagus tuh kemarin tuh Oh itu kan dia udah minta maaf juga sih Benjon pas yang habis itu dia curhat dia cemburu sama RP jangan klaim-klaim Masa ada juga waktu itu dateng cuman buat kasih motivasi doang guys gak ada-gak ada ASF gak ada bantu dia datang sebagai gestart guys jangan jadi jangan stop stop klaim-klaim kasihan kasihan ininya loh coachnya kerja keras setiap season setiap hari scream masa karena satu orang dateng terus kreditnya kasih ke orang itu guys masa karena Faris dateng terus kreditnya kasih ke Faris kan enggak lah kalau kalah emang kalian bakal salin Faris dateng gitu enggak kan stop begitu ya stop yang begitu-begitu Oke enggak gimana gua nggak suka aja sih karena kayak misalkan nih contoh lah ya kita ngomong gini kan misalkan eh ada siapa gitu contoh lah misalkan gua dateng nih keivos nih season depan ini gua ngomong season depan misalkannya misalkan season depan gua dateng keivos-ivos lagi karena itu tiba-tiba datang ke backstage gitu dibilang Oh ag yang bantu nih guys makanya bisa bisa menang guys apalagi kalau juara terus tiba-tiba de gua pasti ada agi bantu draft atau apa tai kucing Jok jangan gitu anjir gua nggak pernah ikut latihannya misalkan tadi kemarin kalau misalkan dia mereka GG GG misalkan mereka keinternasional lah mereka juara gitu terus ada gua gitu bilang Oh pasti agi masih bantu agi ngurus timnya gitu enggak jangan gitu guys credit di orang yang benar guys tapi kalau mau ngekik player nurunin ke MDL itu ke gua guys hahaha nurunin hijau gua semuanya guys semua ula gua jual tas jual susu aja semua ula gua guys pasti pasti orang udah udah gua semua aja pergi ke baksan yang jelek-jelek aja kena yang bagus-bagus kagak ada Iya jangan karena ada orang dateng terus kasih kredit sih gua nggak suka sih dengarnya jangan gitu ya guys belajar dewasa guys misalkan ginilah energi dateng nih gitu bisa energi mungkin ada bapet dateng gitu jadi talent supporting gitu terus ada yang bilang pasti ada efek bapet juga yang bantu draft gitu-gitu enggak lah dia mungkin cuma kasih motivasi support gitu-gitu buat arirkinya jadi jangan karena ada satu orang kelihatan mentang-mentang bapet interview obapet jadi turun ke tim gitu buat bantu apa buat bantu mereka nge-draft itu enggak draft kan tetep coach-nya lah tetap ke SQ tetap apa yang main player tetap usaha player tuh jadi jangan sembarangan kasih kredit ke orang yang harusnya enggak dapet kredit ya guys Iya makanya jangan gitu ya guys ya kita kita support kita hargai siapa support waktu itu yang 11 tuh anjir masa karena bejon telepon Hai tekstam terus tekstam kasih HPnya ke kita kasih HP ke kita terus disemangatin nih disemangatin sama dia di live chat Terus kita menang reverse sweep lonjifenggan terus dia lagi kebetulan live stream melaluminasi apa gitu terus dia orang bilang kayak Oh ini agi bantu dibantu draft apa bejon jadi bisa di versi plonjifem waktu itu lepas Joy gitu jcvk gitu gitu itu kan anjingnya itu cuman telepon cuman ngasih support doang terus dia enggak deny lagi waktu itu kan yang ngomong kayak gitu Oh lu bantu ya John lu bantu ya John gua lupa itu sama Jonathan sama Luminar kok atau sama siapa gitu lu bantu ya John dia enggak ada bilang kayak dia enggak bantu gitu enggak ada jadinya kayak orang pikir yang bantu draft tuh dia gitu-gitu itu bangsat sih pakai gua waktu itu marah sama dia tapi semua udah aman lah udah udah gede enggak iya kayak serasa paling bercampur tangan yes nah sempat rame kan itu kan cuman gua ngomong-ngomong ke publik guys gue males guys kalau el kabur el kabur gua nggak tahu udah kasusnya gimana gua denger dia cerita ke gua di EWC sih gua nggak yakin sih itu bener kalau sih itu ya friend ya dia cerita gua di EWC kayak gua nggak percaya 100% dah dia ngobrol ke gua kenapa dia kalau DRK apa gue nggak percaya dah nggak bisa gua share tapi itu private dia cerita ke gua kalau ISF itu sebenarnya karena emang udah terdaftar terus kalau dia keluar di EWC tuh kayak emang karena dia sebelumnya sebenarnya kayaknya udah harusnya keluar sih cuman gua nggak tahu case-nya apa kenapa dia bisa keluar kalau disuruh kerja sama kalau bejot masih mau kok cuman dia aja nggak mau kerja sama gua pasti si game Bang babi emang dia gua udah disuruh nih trial gitu bareng text time bareng text time bareng Adi bareng sama si Mars nih dia sebelum tahu gua kagak masuk aja dia kalau masukin gua dua hari masih disuruh gua trailing orang anjir mau kamu masih trailing anti mage masuk ke si games waktu itu kalau itu udah ketahu gua enggak jadi coach ya gue masih masih bantu ngisi trial buat trailing anta liatin anti-make cocok gak buat masuk jadi experience game waktu itu emang ada-ada aja gerakan dia tapi ya gitu-gitu ya saya sayang lah kalian terbaik saat ini Skylar guys dari kemarin sih sebenarnya udah gendong sendiri juga iya jadi ternyata dipilih text time sama Adi guys gua kagak dipilih tapi kayak dikasih tahu dulu tuh babi emang gua dimanfaatin dulu buat bantuin scream anjir buat bantuin scream liatnya nanti nanti mage bagus gak gitu bagus anjing welcome 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 gig jangan kalah aku masih mau lihat astagoblok waktu itu emang bener beja ada minta tolong wreck buat bantuin scream jadi gini waktu yang si games itu timnya sih versik itu disuruh buat tim isinya tuh anti-make gustian luminer kalau nggak salah-salah mereka tuh disuruh buat tim coba tanding lawan tim yang aja ntar gila coba scream lawan tim yang dia pilih gitu loh film lawan tim yang dia pilih terus kalau dia timnya bisa menemanan terus ya mereka yang berangkat ke si games yang itu nggak jadi gitu tuh itu bukan pas bantu itu sih itu pas trail-nya tuh bukan bantu bukan bantu bantuin bantuin pas trail-nya pas trail siapa yang sebaik si games ya waktu versik ada tim timnya tuh yang XX M1 gitu ya saya dari sport betul-betul saya deh sport ya mending kerja 7 jam per hari tapi Sabtu Minggu libur apa empat jam sehari tapi weekend nggak nentu liburnya mending 4 jam sehari tapi gak weekend nggak nentu avg gak ada-gak ada ml 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 skala berarti lu yang terakhir ya pasti games eh banyak guys gua tuh analisnya disitu tapi habis itu gua dikeluarin pas mau pemilihan roster gua udah nggak bantu lagi gue disuruh liatnya anti-make guys jadi yang tiga roamer gitu-gitu tuh itu udah final decision-nya udah dari bejon acil sama tekstam waktu itu jadi gua udah nggak bikin decision siapa yang main yang gua tahu tas tuh nggak kepilih itu gua bilang karena tas emang nggak bisa guys ya solo player guys tas gua bilang nggak bisa langsung si game Albert udah lebih di atas kembang terus sisanya gua udah nggak ngurusin nggak ngikutin abone ol